Intro Bicara soal musik keroncong tak bisa dibisahkan dari sosok Waljinah Bahkan Waljinah telah menjadi kiblat bagi seniman-seniman keroncong generasi berikutnya Di usianya yang kini menginjak 75 tahun, Waljinah memang sudah tak seaktif dulu lagi Apalagi di tengah pandemi covid-19 ini Waljinah sengaja membatasi kegiatannya Namun demikian, cita-cita dan harapannya untuk musik keroncong sangatlah besar Termasuk terus memotivasi dan mendorong generasi-generasi masa kini Untuk melestarikan dan mencintai musik keroncong Bagaimana Waljinah melihat ke generasi musik keroncong? Dan apa yang masih menjadi harapan Waljinah untuk musik keroncong di Indonesia? Radar Solo TV berkesempatan untuk ngobrol lebih dekat dengan sosok si Walang Kekek ini Pak Kasar Eh, yang Waljinah saat ini, apa saja ini bisa diberitakan Kak? Kegiatannya apa saja? Kegiatan saya waktu ini ya tidak ada Karena anak saya tidak diperpulihkan saya nyanyi lagi Nyanyi yang dibayar itu tidak pulih Saya setuah rasa nyanyi Iya Tapi rindu ingin nyanyi? Rindu Rindu Tapi kalau untuk umamanya, untuk Pak Mali Kota mengadakan apa Itu saya dapat undangan Tapi saya masih datang untuk menyanyi juga Masih kuat nyanyi satu lagu full? Bisa masih, masih tiga lagu gitu Terus-terusan masih kuat Masih kuat ya Iya Apa masih sering berlatih ya? Tidak Sekarang tidak pernah berlatih sama sekali Dulu saya mengadakan latihan itu Saya ambil dari SMP, SD, SMP, SMA Itu di sini Karena sudah tua Saya kepengen ada yang meneruskan gitu Tapi sekarang sudah ada Dari Indah Larat, Suruti Betul Anak adiknya itu semuanya belajar dari saya Nah, Eyang sendiri melihat regenerasinya penyanyi keroncong sekarang itu kayak gimana sih yang? Ya, pasti ini ya Cengkok-cengkoknya kayak aku Cengkoknya Nyanyi lagam jawa ya kayak aku Nyanyi keroncongnya Tapi nyanyi keroncongnya belum ada yang Soalnya anggel lah keroncong Iya Nah, yang saya mau tanya ini Mungkin masih banyak yang bingung Eyang itu penyanyi keroncong Atau penyanyi langgam jawa ini? Iya, keroncong dengan langgam jawa Bedanya apa sih yang? Iya, bedanya loh Keroncong itu Dengan keroncong itu Ada solo piul dulu Terus masuk ke menyanyi Itu keroncong Kalau langgam itu lagu Kalau langgam itu dari lagu Terus selesai Dinyanyikan ada referennya Itu kalau langgam Kalau misalnya Eyang mencontohkan Kalau keroncong itu nyanyinya gini loh Kalau langgam nyanyinya gini Eyang berkenan gak? Bisa Langgamnya upamabanggawan Solo Itu langgam Nanti ada referennya Tengahnya itu ada referen Mata airku dari Solo Ini referennya Kalau keroncong Itu masih ada solo biola dulu Atau float dulu Kalau paling float ya Biasanya anak saya yang float 키an dengan k sharp Tera Det Ting Jurung Kemplin Kita di atas melaku Itu Teres Ter Di R R Van Itu yang Untuk menyanyikanWhy Lagunya Forever Menderita Nena Nene Non Nena Nene Nena Dari ini terus menyanyi, kita menyanyi, jadi tidak sampai habis, itu mau senggak antok, terus bisa dilebuni nyanyi. Mendalam lembah curam, di salah gunung meninggi, suatu pemandangan tanah airku, Indonesia elok di, ii, 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 Sulang dulu, baru, nah. Ayu di sungai mengalir, berliku naranir, menuju ke laut biru, serta badi berai, iun mendesok, lali. Tapi keren, ayam masih, apa namanya, masih kuatnya. Iya, bisa. Karena udah bertahun-tahun hidup, berkecimpung di dunia musik ini, iya. Iya, iya, saya dari umur 12 tahun, 12 tahun, itu sudah ratu kembang kacang, saya RRI mengadakan perombaan ratu kembang kacang, saya masuk, saya nomor satu, itu umur 12 tahun. 12 tahun, itu berarti sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu ya. Ini sampai, sampai umur sekian, 75 tahun saya sudah. 75 tahun masih bisa, masih di gokong nyanyi, bisa masih bijak. Iya, karena emang seneng ya. Iya. Apa sih yang membuat, eh yang waktu di umur 12 tahun yang lalu itu tertarik sama, apa namanya, lagu perombaan ratu kembang kacang? Iya, ibu saya tidak boleh, tidak mempertulihkan. Kenapa? Iya. Nyanyianmu, Wahai Bintang itu, emm, Mark Jokahar, ciptaan Mark Jokahar. Iya. Terus, keroncongnya, emm, burung kenari, itu yang keroncongnya, yang bijak keroncong itu terus, terus, oh irian lingkungan pulau Indonesia itu. Terus, terus terkenang-kenang wajahmu itu. Itu, itu. Saat itu, jadi saya setelah, setelah saya nyanyi, begitu sudah, saya umur, umur kelas 3, kakak saya itu ada mainan. Nah, di, anak tuh, di Pasar Kembang, itu dilangkap di sana, penyanyinya nak tekong. Terus, akhirnya ayah nyanyi. Saya terus, disusun ke sekolah saya, saya, yuk, kalau ada bu guru, saya minta adik saya, supaya pulang dulu. Berarti itu tampil pertama kalinya, ya? Iya, pertama. Pertama kalinya. Iya, jadi, itu umur, tiga tahun, dan umur kelas tiga. Kelas tiga SD? SD? Iya. Sudah tampil itu? Sudah, ada, itu sudah nyanyi. Terus, saya ada, penyanyiku rataku. Kenyanyi yo. Terus, itu. Waktu tampil pertama kali itu, Ya, enggak, ndak 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 apa. Saya kata senang, ya? Karena senang. Iya, senang, itu jadinya ya, ndak 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 apa. soalnya saya senang nyanyi mulai dari kecil kalau kita bicara soal regenerasi kelonsong ini yang saya kan termasuk generasi yang milenial ini yang asing karena banyak media yang tidak menampilkan kelonsong di televisi, di radio, di televisi atau kuranglah saya mendapatkan insight lagu kelonsong kemudian baru-baru ini ada namanya Woromustiko yang lagi ikut adang pencarian bakat di salah satu stasiun televisi dia waktu itu audisi dia menyanyikan lagu kelonsong kalau menurut Eyang Wajinah seperti apa sih sosok Woromustiko ini? kelonsong, kalau kalau Langgan Jawa saya dengar, itu sudah ngeplek di saya, sudah jengkok-jengkoknya pedut-pedutannya 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 gergel-gergelnya itu sudah persis itu terus sama Indah Laras Indah Laras pun juga begitu tapi Indah Laras lain soalnya Indah Laras itu orangnya kenes karena kenes saya apa itu saya suruh nyanyi yang kenes-kenes saja gitu gitu tapi kalau disuruh nyanyi yang halus-halus gitu berarti sebenarnya sudah ada nih penelitnya Eyang Wajinah itu sudah ada sudah ada dan sudah ngaku ini aku yang saya nyanyi saya nyanyi kudu ada beberapa nama tadi ya yang tadi itu menurut Eyang masih kurang nggak regenerasinya atau mas perlu banyak lagi yang ada ada itu dari Bluro Mbak Endre Utami itu ya kepingin banget podo karbualdina gitu jadi sebenarnya untuk regenerasi sudah ada orang-orang yang potensial tapi suaranya lebih keras itu dengan karakter suaranya masing-masing baik-baik kalau untuk misalnya ke anak-anak kecil karena anak-anak zaman sekarang zaman now itu kalau Eyang melihat perlu nggak sih keroncong ini dimasukkan dalam muatan lokal di sekolah kurikulum seperti itu harusnya ada harusnya ada soalnya ya keroncong itu punya kita sendiri kalau untuk di Indonesia sendiri agar keroncong ini lestari perlu perlu dimasukkan dalam kurikulum sekolah harusnya ya harus ada soalnya keroncong itu punya yang kita Indonesia tak sendui dari Belanda kepingin juga kepingin tapi ya nggak bisa dari Belanda kemarin saya ada apa itu saya ambil tapi ya juga langgan cowok nyanyinya tapi nak keroncong ya belum belum pasih ya jadi untuk bisa mengenalkan ke generasi-generasi masa ini itu memang harus dimasukkan dalam muatan lokal kurikulum seperti itu ya baik-baik susah nggak sih yang belajar keroncong itu ya nggak gampang apalagi sekarang sekarang sudah anak-anak yang dari pop masuk punya keroncong di keroncong gitu ya untuk anak-anak sekarang itu apa pinter akordnya itu masuk semua karena sudah pernah ke band band semuanya kan lagu-lagunya lagu ya lagu pop lagu barat makanya dari itu bisa dari langgam jawa dimasukkan ke keroncong bisa nah sekarang pop 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 lagu-lagu londo itu bisa dikeroncongkan dikeroncongkan bisa bisa banget baik-baik jadi sebenarnya ditambah lagi ada sudah banyak youtube aksep-aksep belajarnya lebih banyak ya baik-baik nah kalau ini kita ngobrol di luar keloncong tadi kan yang mengatakan punya batik walang kekek itu apa ini yang bisa diceritakan ya karena saya anaknya mbokku bisa mbak batik mbak mbak yuku juga sudah mbak di apalagi sudah pernah ke ke Amerika mbak yuk saya mbak di apik banget ya betul betul benar itu bisa gak meletap meletap berhasil seperti itu ya yuk itu terus nah saya juga kepengen juga saya bisa bisa mbak tapi mau ngeceki roh untuk bisa nerusi nerusi itu dibalik dibatik meneng gitu loh itu aku bisa karena sedang merintis itu batik walang kekek ini ya iya saya kepengennya merintis gini karena saya diberi kesempatan oleh pak Jokowi supaya saya saya terus melajukan apa itu pelestarian pelestarian seni saya juga karena saya sudah saya merumang seni saya kurang ya saya terus saya saya karena apa karena saya walaupun begini-begini saya sudah punya nama yaitu walang kekek itu nama saya itu itu saya terus ambil ambil saja kita berhenti berhenti saya yang berhenti kekek itu saya bilang sama anak saya ini minil ini setelah itu terus dibuatkan betul terus sekarang sudah sudah berdiri kita tinggal mengestoni supaya bisa terus langgeng batik aneh saya karena sudah nyanyi sendiri sudah tidak patut terus saya nganggung apa lagi oh aku jadi i aku bisa jadi nggelung aku bisa gitu nyasak aku bisa gitu terus nanti aku kan dandani kan ini bisa itu sebenarnya yang walsina ini multi talenta ya sebenarnya tidak hanya nyanyi sebenarnya kok saya saya itu sudah umur 12 tahun itu sudah dandan dandani wah iya sudah dandan rambut pakai tanggung itu yang diputar rambut sendiri itu dandan rai itu bagaimana saya juga ya suka ngeliat orang dandan oh gini gini saya belajar saya di rumah belajar sendiri saya belajar sendiri terus saya kalau nyanyi bisa sudah bisa sendiri makanya kalau saya ke luar negeri segala saya gak bisa bawa orang make up bisa tentang sendiri ya bisa makanya bisa jarian dewi gelungan dewi apapun dandanan saya sudah disenangi orang banyak kalau 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 saya pakai kain kalau diharian wajin saya produk gede karena dandar tendiri besar kepala bertahun berada di dunia seni sampai di usia yang sekarang 75 tahun ada enggak harapan yang masih menjadi angan-angan yang belum tercapai itu apa itu pemerintah itu ngedeke keroncong tapi untuk sekolah sekolah khusus keroncong khusus keroncong itu juga kalau Malaysia Malaysia sekolah ini yang gandani ini dari Solo ayah sudah pernah sampaikan belum misalnya ke Pak Presiden Jokowi saat ada kesempatan bertemu ya sudah dari dulu pun sudah sering saya sarankan saya usulkan tapi enggak tahu kenapa soalnya anak-anak anak-anak itu enak lagu barat orang senang karena masih acuannya ke lagu-lagu barat ya terakhir ayang menurut yang seberapa penting anak muda harus belajar keroncong ini juga pesan untuk saya sendiri ya karena itu tadi keroncong ini tidak ada dan ke anak-anak orang yang keroncong ini rasanya ini lagu barat ini lagu barat pintar juru langit itu keroncongan Percuma, karena kini Indonesia, WEI Indonesia keroncok, jadi memang harus bangga sama budayanya sendiri ya, saya bangga sekali, karena makanya dari itu saya terus ngantik, saya nekat membuat saya sekolah musik sendiri itu, saya nekat itu, terus saya nilalah kok yuk terus lorok itu. Sekolah musik yang dibuat, yang wajinah sekarang ini, peminatnya seperti apa yang? Ya, sekarang sudah banyak itu yang, sekarang ikut di Jakarta, sudah ikut Jokor Tule itu, Jokor Tule itu, Melus itu. Jadi sebenarnya kalau masalah peminat itu banyak ya, sudah banyak yang meminati. Meminati, tapi kroncok itu anggel loh bu wajinah, kurang anggel. Kepop, peminatnya, peminatnya, orang peminatnya, kroncok. Tapi karena kamu, misalnya kok kroncok tak peminatnya, gitu. Tapi tergantung niatnya mau belajar atau enggak gitu ya, Ayang-Yang. Baik-baik. Mungkin itu, Ayang, kita ngobrol-ngobrolnya, sudah cukup banyak informasi, dan semoga ini menjadi obat rindu. Pencensi-nya Ayang yang sudah lama enggak pernah melihat Ayang di layar kaca. Ini semoga, apa namanya, obrolan kita ini menjadi obat rindu untuk para fans seperti itu. Semoga udah di merungok ke, nanti kalau di, di, kayak surat kabar ya, udah mokok, udah belajar roh. Bisa anak-anak sekarang itu pintar-pintar, apa-apa suaranya. Tapi ya itu tuh belum meroncongi, gitu, dong. Tinggal sedikit belajarnya untuk bisa meroncongi itu tadi, Ayang. Belum meroncongi, tapi sekarang itu sudah. Kok merasa kok kroncok-kroncoknya enggak apa-apa. Pop-popnya enggak apa-apa. Bicara mau. Anu menyanyi kroncok nih, diiringi. Lani, pop nih diiringi kroncok. Baik. Iya, itu. Mungkin ada pesan-pesan ini, Ayang, untuk anak-anaknya yang sama sekarang. Iya, pesannya ya. Pokoknya ya, saya pesan untuk anak-anak itu jangan, jangan medih kalau kroncok. Karena kroncok itu kepunyaan kita sendiri. Kalau tidak, kita tidak bangga sendiri. Siapa yang akan membanggakan? Ya, itu kalau, kalau kita tidak ngerti sendiri. Jadi, bagaimana kalau kita sudah mengerti. Ya, yang kepingin, anak-anak sekarang harus belajar kroncok. Baik. Terima kasih, Ayang. Waktunya semoga yang sehat selalu. Semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Bisa nanti, apa namanya, berbagi ilmu lagi. Terima kasih, Ayang. Ya, bersama-sama. Dadah. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.